Nusantara atau Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan budaya dan tradisi. Salah satu tradisi yang masih bertahan hingga saat ini adalah kepercayaan akan adanya makhluk-makhluk gaib termasuk ratu-ratu gaib. Ratu-ratu gaib ini telah lama menjadi bagian dari budaya dan kepercayaan masyarakat Indonesia. Mereka diyakini memiliki kekuatan yang luar biasa dan dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Siapa saja mereka, berikut adalah tujuh ratu gaib yang menguasai wilayah Nusantara. Yirorokiduo Yirorokiduo adalah salah satu tokoh mitos yang populer di Indonesia terutama di kalangan masyarakat Jawa. Ia dikenal sebagai penguasa pantai selatan Pulau Jawa yang memiliki kecantikan dan kekuatan magis. Ada banyak versi cerita yang menceritakan tentang legenda Yirorokiduo, tetapi salah satu yang paling terkenal adalah versi yang menghubungkannya dengan kerajaan Pakuan Bajajaran. Menurut cerita ini, Yirorokiduo adalah putri dari Prabu Siliwangi, Raja Pakuan Bajajaran yang bernama asli Putri Kandita. Ia sangat dicintai oleh ayahnya, namun cinta ayahnya tidak cukup untuk melindunginya dari kejahatan para selir dan saudara-saudaranya. Para selir dan saudara-saudara Putri Kandita meminta bantuan seorang penyihir untuk menyingkirkan Putri Kandita. Sang penyihir pun mengutuk Putri Kandita dan ibunya agar menderita penyakit pusta. Putri Kandita melarikan diri dari istana dan tinggal di pesisir pantai selatan. Di sana, ia mendapatkan mimpi untuk menjaburkan diri ke air laut agar sembuh dari penyakitnya. Setelah sembuh, Putri Kandita menjadi penguasa laut selatan dan dikenal sebagai Yirorokiduo. Yirorokiduo kemudian dikaitkan dengan berbagai mitos dan kepercayaan yang berkembang di masyarakat. Salah satunya adalah larangan untuk mengenakan pakaian berwarna hijau di pantai selatan. Konon, warna hijau adalah warna kesukaan Yirorokiduo. Dan siapapun yang memakai baju hijau akan ditarik ke dalam istana gaibnya di dasar laut. Orang yang ditarik akan dijadikan pelayan atau pasangan Yirorokiduo. Namun, ada juga penjelasan ilmiah untuk mitos ini. Salah satunya adalah bahwa warna hijau akan menyulitkan pencarian jika ada orang yang terseret ombak karena warna hijau akan menyatu dengan warna air laut yang keruh. Selain itu, pantai selatan juga dikenal berbahaya karena adanya fenomena arus pecah atau rip current yaitu arus yang bergerak dari pantai menuju laut dengan kecepatan tinggi. Arus ini dapat menyeret orang ke tengah laut dan sulit diselamatkan. Kerajaan Laut Yirorokiduo memiliki hubungan erat dengan seorang patih yang berperan sebagai pemimpin pasukan kerajaan yaitu Yiblorong. Pasukan kerajaan pantai selatan didominasi oleh perempuan-perempuan yang memiliki kekuatan fisik dan mistik yang luar biasa. Yiblorong dikenal sebagai salah satu pimpinan pasukan yang sangat kuat dan kejam sehingga kerajaan tersebut mampu bertahan dari berbagai zaman. Yiblorong merupakan tokoh mistis yang legendaris dalam cerita rakyat Jawa. Ia bernama asli Nyimas Dewi Anggatri, seorang wanita cantik yang menjabat sebagai pengalimat tertinggi kerajaan pantai selatan. Nyimas Dewi Anggatri awalnya adalah seorang manusia biasa yang tinggal di lingkungan kerajaan di Jawa. Namun, ia memiliki sifat yang angkuh dan kejam sehingga ia diusir dari kerajaannya. Ia kemudian ingin bertapa dan mengasingkan diri di hutan, tetapi secara tidak sengaja ia terjatuh ke sebuah lubang yang ternyata merupakan pintu masuk ke kerajaan Nyiroro Kidul. Nyimas Dewi yang masuk ke kerajaan itu ditangkap dan akan dieksekusi oleh Nyiroro Kidul. Namun, Sang Ratu merasa iba setelah mendengar ceritanya dan memutuskan untuk merawatnya dan memberinya kekuatan ular. Ia kemudian diberi nama baru, yaitu Nyiblorong. Ada juga versi lain yang menyatakan bahwa Nyiblorong tidak ada hubungannya dengan kerajaan pantai selatan. Ia diyakini sebagai Ratu Siluman Ular yang suka membuat kerusuhan di pantai selatan sehingga banyak kejadian aneh di sana yang dikaitkan dengan kisahnya. Kisah kekejaman Nyiblorong sangat bertolak belakang dengan kisah Nyiroro Kidul yang baik hati dan tidak mengganggu manusia. Namun, ada juga yang percaya bahwa Nyiblorong dapat membantu keuangan manusia sehingga pesugihan Nyiblorong masih dipercaya hingga saat ini. Dewi Lanjar Dewi Lanjar adalah sosok legenda yang dikenal sebagai penguasa pantai utara khususnya di utara Pekalongan Jawa Tengah. Ia digambarkan sebagai sosok wanita cantik dan suka memakai pakaian berwarna biru. Nama asli Dewi Lanjar adalah Rara Kuning. Dalam bahasa Jawa, Lanjar memiliki arti sebagai perempuan yang sudah bercetai dan belum memiliki anak. Kisah Dewi Lanjar dimulai dari kisah cintanya yang tragis. Ia menikah dengan seorang pangeran dari kerajaan Mataram, namun pernikahan mereka tidak bahagia. Sang pangeran sering berburu dan meninggalkan Rara Kuning sendirian. Suatu hari, sang pangeran meninggal dalam sebuah pertempuran. Rara Kuning sangat sedih. Ia terus memikirkan suaminya dan tidak dapat move on. Lama-kelamaan, Rara Kuning menyadari bahwa terus memikirkan suaminya hanya akan membuatnya semakin sedih. Ia memutuskan untuk pergi ke arah selatan untuk berdamai dengan apa yang dialaminya. Dalam perjalanannya, Rara Kuning bertemu dengan Panembahan Sanopati Raja Mataram. Panembahan Sanopati menyarankan Rara Kuning untuk pergi ke pantai selatan untuk bertemu dengan Ratu Kidul. Rara Kuning mengikuti saran Panembahan Sanopati. Ia pergi ke pantai selatan dan melakukan pertapaan. Setelah beberapa lama, Rara Kuning berhasil mencapai Moksa. Ia menjadi Dewi yang memiliki kekuatan gaib. Ratu Kidul, penguasa pantai selatan, menerima Rara Kuning sebagai bawahannya. Rara Kuning diberi tugas untuk menjaga pantai utara. Sejak saat itulah, Rara Kuning yang juga dikenal sebagai Dewi Lanjar, mulai menjadi penguasa yang baik hati dan bijaksana. Ia melindungi pantai utara dari ancaman dan memberi berkah kepada nelayan dan penduduk pesisir. Ia juga dipercaya sebagai pemberi pesugihan, yaitu kekayaan yang didapat dengan cara mistis. Dewi Rinjani Dewi Rinjani adalah sosok ratu gaib yang dipercaya oleh masyarakat sebagai penguasa Gunung Rinjani, gunung berapi tertinggi di Indonesia yang berada di Lombok. Dewi Rinjani memiliki julukan Ratu Mas Prawira. Ia memiliki sepasang burung berparuh dan berkuku besi yang sakti. Sepasang burung inilah yang mengais-ngais Gunung Rinjani, sehingga gunung tersebut menjadi datar dan menjadi sebuah pulau. Pulau baru tersebut kemudian dinamai Pulau Sasak karena rapat oleh pepohonan. Dewi Anjani kemudian diingatkan oleh Pati Songan untuk mengisi pulau itu dengan mengubah sejumlah jin bangsawan menjadi manusia sesuai dengan pesan kakeknya Nabi Adam. Kisah ini diyakini sebagai asal-usul terjadinya manusia di Pulau Lombok, sehingga masyarakat suku Sasak sangat menghormati Dewi Anjani. Mereka mengadakan ritual sembeg untuk memohon izin kepada Dewi Anjani sebelum melakukan pendakian ke Gunung Rinjani. Ada juga kisah yang mengatakan bahwa Dewi Anjani merupakan seorang putri raja yang tidak diperbolehkan oleh orang tuanya menikah dengan kekasih pilihannya. Setelah itu, Dewi Anjani bertapa dan tiba-tiba menghilang pada suatu tempat di dalam mata air bernama Mandala. Sang Ratu berpindah tempat dari alam nyata ke alam gaib, yang menjadi titik awal Dewi Anjani menjadi bangsa jin. Karena kepribadiannya yang wulas asih, komunitas bangsa jin kemudian mengangkatnya sebagai seorang ratu. Dewi Anjani diyakini bersemayam di puncak Gunung Rinjani, memimpin komunitas bangsa jin yang sebagian besar beragama Islam. Pengikut sang ratu merupakan jin yang baik-baik, yang tidak mengganggu manusia. Konon pada saat tertentu, pengunjung dapat melihat istana ratu jin di sebuah lautan kaldera bernama Segara Muncar. Nyipelet Nyipelet adalah sosok legendaris yang sangat populer di masyarakat Jawa. Ia dikenal sebagai perempuan cantik yang memiliki ilmu pengasihan yang sangat ampuh. Namun dibalik kecantikannya, Nyipelet menyimpan kisah kelam tentang ambisinya untuk tetap awet muda. Menurut cerita rakyat, Nyipelet awalnya adalah seorang perempuan biasa yang menguasai ilmu aliran hitam. Namun ambisinya yang kuat untuk tetap cantik dan awet muda, membuatnya nekat mencuri kitab mantra asmara yang diciptakan oleh Kibuyut Manguntapa. Kitab ini berisi berbagai ajaran tentang asmara dan cara memikat lawan jenis. Salah satu ajian yang paling terkenal dari kitab mantra asmara adalah jaran goyang. Ajian ini mengajarkan ilmu menaklukkan hati seseorang yang diincar. Setelah berhasil mendapatkan kitab mantra asmara, Nyipelet memanfaatkan ajian ini untuk menggait pria-pria muda. Meskipun Nyipelet sudah berusia ratusan tahun, namun berkat ajian jaran goyang, ia terlihat masih sangat muda dan menarik. Banyak pria yang terpikat oleh kecantikannya, namun pria-pria ini hanyalah tumbal bagi Nyipelet. Setelah puas mempermainkan mereka, Nyipelet akan menghabisi mereka. Para pria yang dibunuh oleh Nyipelet menjadi sumber energi yang menjaga kecantikannya. Dengan cara ini, Nyipelet tepat tetap awet muda dan cantik selamanya. Nyai Gadung Melati Merapi menyimpan banyak tokoh mitologi. Salah satunya Nyai Gadung Melati. Konon, Nyai Gadung Melati merupakan sosok ibu muda berparas cantik. Ia diyakini sebagai pemimpin mahluk halus di Gunung Merapi. Pimpinan dari mahluk halus ini berbentuk perempuan berpakaian gadung melati atau hijau daun. Konon tugasnya memelihara keseburan dan kehijauan semua tanaman gunung. Nyai Gadung Melati disebut juga sebagai penunggu dari gerbang kerajaan Merapi di Gunung Wutoh. Masyarakat setempat percaya, lokasi tersebut sebagai pintu gerbang utama menuju keraton Merapi yang terletak di kawah puncaknya. Menurut legenda yang berkembang, sebelum meninggal Nyai Gadung Melati hidup bersama anak semata wayang. Suatu ketika, sang anak ingin kebun pekarangan rumahnya asri dan tanamannya tumbuh subur. Namun karena tanahnya gersang, permintaan anak tidak dapat dibenuhi. Nyai Gadung lantas membuat saimbara. Barang siapa yang mampu membuat perairan hingga ke pekarangan rumahnya dan membuat tanamannya tumbuh subur, maka akan menjadi saudaranya bagi yang perempuan atau menjadi suaminya bagi yang laki-laki. Setelah semua orang gagal, maka Ki Ageng Suku mampu memenuhi saimbara tersebut. Namun pada akhirnya Nyai Gadung ingkar. Ia enggan menikah bersama Ki Ageng Suku karena dianggap sudah tua renta dan peot. Saat diingkari itulah, Nyai Gadung mendapat kutukan Ki Ageng menjadi arca di desa Suku, kawasan Lereng Gunung Merapi. Sejak saat itu, Nyai Gadung dianggap mampu hadir kembali. Ia masih hidup di alam lain dan masih menyayangi warga Lereng Gunung. Dewi Sri Salah satu legenda yang tersebar luas di Indonesia adalah kisah Dewi Sri. Kisah ini berkaitan dengan mitos tentang asal mula padi di berbagai daerah di Indonesia. Oleh karena itu, Dewi Sri sering dijuluki sebagai Dewi Padi, walaupun di setiap daerah memiliki versi kisah yang berbeda-beda. Menurut salah satu versi kisah di Jawa Barat, Dewi Sri adalah Dewi Kesuburan yang terlahir dari kesedihan. Dewi Sri berasal dari telur yang terbentuk dari air mata Dewa Anta, Dewa yang berwujud naga dan merasa rendah diri sehingga menangis. Dari air mata itu, terciptalah beberapa telur, salah satunya pecah dan mengeluarkan bayi perempuan yang diberi nama Dewi Sri Pohaci. Dewi Sri Pohaci dirawat oleh Dewi Umat, istri Batara Guru yang memerintah di surga. Ketika dewasa, Dewi Sri Pohaci memiliki kecantikan yang memikat hati Batara Guru hingga ia bernapsu untuk bersenggama dengannya. Awalnya, Dewi Sri Pohaci menolak untuk bersenggama dengan ayah angkatnya sendiri. Namun karena terus mendapatkan paksaan, ia bersedia dengan syarat diberi buah-buahan yang ia inginkan. Sejak menginginkan buah-buah itu, Dewi Sri Pohaci kehilangan napsu makan sehingga tubuhnya menjadi semakin kurus. Ketika Batara Guru gagal mendapatkan buah yang diinginkan itu, Dewi Sri Pohaci pun meninggal. Namun kematian Dewi Sri Pohaci membawa berkah dan kesuburan bagi para petani. Sebab dari kepalanya tumbuh pohon kelapa, dari pusarnya tumbuh tanaman padi, dari paginanya tumbuh pohon aren, dan dari dadanya tumbuh pohon pepaya. Sementara itu, dari rambutnya muoncur rumputan, dari tangannya tumbuh pohon mangga, dan dari kakinya tumbuh buah-buahan umbi-umbian seperti ubi dan ketela. Itulah tujuh ratu gaib yang menguasai wilayah Nusantara. Mereka memiliki kisah, karakter, dan kekuatan yang berbeda-beda. Namun mereka semua memiliki kesamaan, yaitu sebagai penguasa yang dihormati dan disegani oleh masyarakat Nusantara. Mereka juga menjadi bagian dari warisan budaya dan sejarah Nusantara yang patut kita kenal dan lestarikan. Terima kasih telah menonton!